Halo Perkenalkan nama aku Robert Frontier YouTube Kembali lagi di channel ini Di channel Robert Bruton Pada kesempatan kali ini Disini saya akan berbagi pengalaman Bagaimana pada tahun 2020 Saya bisa dikatakan salah satu orang beruntung Dari sekian banyak pejuang PTN Di SNN PTN 2020 Iya Saya masuk di jurusan akuntansi Di Universitas Diponegoro Melalui jalur SNN PTN Disini Saya bukan untuk menyombongkan diri Atau berbangga hati Namun disini saya akan memberikan Semangat pada Kawan-kawan pejuang PTN 2021 Yang sebentar lagi akan Mendengarkan Mendapatkan kabar Hasil dari SNN PTN ini Saya berharap Semoga Kawan-kawan Adik-adik Rekan seperjuangan Tetap semangat dalam Berjuang untuk menggapai Cita-cita di PTN yang diinginkan Oke baiklah Disini Saya akan memberikan Rekam jejak ulang saya Apa saja sih yang saya lakukan Sampai saya bisa masuk SNN PTN 2020 Jurusan akuntansi Di Universitas Diponegoro Ini bermula pada saat saya Kelas 3 SMP Pada saat itu saya Masih bingung Mau masuk SMA Mama Namun Saya bersikap Keras kepala Sama halnya seperti Anak kecil Dimana saya Ingin bersekolah Di kampung halaman saya Di Samosir Namun Orang tua saya kurang mendukung Supaya saya bersekolah di sana Karena Mungkin Di kampung saya Sekolah tersebut Masih jauh Dibandingkan sekolah SMA Di Kota-kota besar Seperti kota Palembang ini Kemudian adalah Kawannya ayah saya Biasanya saya panggil Uda Uda Evita Gultom Beliaulah yang memberikan saran kepada saya Supaya Jangan sekolah di kampung Sekolah di sini aja Katanya gitulah Dan juga Saya Pada saat itu Saya Juga Memaksa Pada orang tua saya Untuk masuk Ke SMA swasta Salah satu SMA favorit Di kota Palembang Yakni SMA Sapri 1 Atau biasa disebut Bangal Sampai Ketika saya Membeli Formulir pendaftarannya Sampai segitunya Namun Takdir berkata lain Saya Akhirnya Masuk ke Sekolah Negeri SMA Negeri 1 Kota Palembang Nah disitu Mulailah Perjalanan Karir saya Perjalanan SNMPTN saya Dimulai Dan juga Masa peralian dari sekolah saya dulu Sekolah Bisa dikatakan Sekolah Sekolah Katolik SMP SMP S1 Dan beralih ke SMA Negeri Dimana mayoritasnya adalah Saudara-saudara kita yang beragama Muslim Namun Pertama-tama Saya memang merasakan Kalter shock Atau Kegetan budaya Karena Budaya disana Berbeda dengan budaya saya Pada saat SMP kemarin Pada saat itu Saya Kelas 1 Saya seperti biasa pada halnya Belajar Bermain Mengikuti ekstra kurikuler Dan lain sebagainya Saya pada saat itu belum Kepikiran Masuk Kemana Atau Jurusan apa Atau Universitas mana Namun Saya tetap menjalankan Kewajiban saya Saya belajar Saya tidak pernah bolos Saya selalu Melakukannya dengan Teratur Bangun pagi Dan pergi ke sekolah Lanjut Saya kelas 2 Nah Di Pada saat kelas 2 itu Saya mulai Aduh 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 Kelas 2 Saya lanjut Ke Ekstra Kurikuler Memang dari Kelas 1 Saya ekstra kurikuler Saya Pas Kibra Pas Kibra Dan lanjut OSIS Nah paskibra ini melatih saya, melatih jasmani, melatih fisik, serta melatih baris-baris Ibalah pada saat itu saya juga mengikuti paskibraka tingkat sekolah Dan puji Tuhan saya lolos Selanjutnya paskibraka tingkat kota Nah pada saat seleksi tahap pertama saya gugur di cek tinggi badan Pada saat itu tinggi badan saya sekitar 168 Sedangkan yang diambil pada tinggi 170 Namun saya juga berpikir memang itu bukan takdir saya Dan bahkan ada saudara atau kawan saya yang pasti dinyatakan lulus Sebelum hari hanya dia kecelakaan atau jatuh di dekat sekolah Sehingga dia terluka, kakinya terluka Padahal semua kawan atau rekan paskibra SMA Negeri 1 Palembang itu yakin beliau lulus Namun takdir berkata seperti itu Tidak tahu takdir orang bagaimana yang penting kita tetap berusaha melakukan segala sesuatu yang kita bisa Lanjut di kelas 2 ke kelas 3 Nah kelas 3 itulah merupakan suatu puncak di mana kita pasti kepikiran mau lanjut kemana Ke perguruan tinggi negeri atau ke sekolah kelinasan Nah pada saat itu kawan saya banyak berencana untuk masuk ke akademi kepolisian Akademi Militer atau AKMIL atau IPDN dan lain sebagainya Banyak sekali yang mungkin dapat dikatakan sombong atau bagaimana dengan mengatakan hal tersebut Namun disini saya tekankan Kita boleh berbicara apa itu mimpi kita kepada orang Tapi jangan memaksakan beliau untuk mengikuti kita Namun di kelas 3 ini saya juga banyak sekali konsul ke BK dan guru-guru saya sekitarnya Guru-guru saya pun dengan baik hati memberikan saran dan memberikan nasihat Tidak lupa pada kawan saya yaitu Calvin Dia selalu menemani saya ke tempat BK Saya mengucapkan terima kasih kepadanya Selalu menemani saya sebagai rekan yang solid sampai sekarang ini Nah disinilah mulainya pada saat itu pendaftaran SNMPTN 2020 Dimana memang saya sedikit terobsesi untuk masuk ke atau bul SNMPTN Karena SNMPTN ini merupakan jalur undangan sehingga tidak harus tes lagi seperti SBMPTN dan belajar lagi dengan giat seperti itu Nah pada saat itu ada abang saya yang datang ke rumah saya Dan saya juga konsul kepada beliau dimana saya ambil Nah beliau menyarankan saya untuk coba-coba ambil di akuntansi di Ponogoro Dan saya disitu masih kepikiran Bagaimana bisa saya bisa masuk salah satu jurusan akuntansi nomor 3 terbaik di Indonesia di Universitas di Ponogoro Ya begitulah nasib Sampai pada suatu ketika saya juga konsul kepada orang tua saya Kalau kamu berani ambil aja di luar Namun pesan kami Satunya ambillah di dalam Yakni di Unseri Universitas Triwijaya Memang nilai-nilai saya sih bisa dikatakan baik Tidak juga kurang Memiliki potensi Serta saya juga mengikuti lomba Lomba yang saya ikuti Nah Saya menyertakan 3 sertifikat saya Yang pertama sertifikat OSINDO Olimpiade Science Indonesia Internasional Yang puji Tuhan saya mendapatkan nilai B plus Di mata pelajaran ekonomi Lanjut Sertifikat kedua yakni OSIS Saya sebagai wakil ketua segmit 6 pada saat itu Dan juga yang ketiga Sertifikat lomba Lomba sebagai peserta Tidak menang Dan juga tidak juara Di mungkin Yang menjadi Saya kuat Saya teguh untuk memilih Prodi akuntansi di Ponogoro itu Satu hal Saya ingin mencoba Di luar Dan membanggakan kedua orang tua saya Kemudian Saya juga Pada saat itu ikut les di Ganesha Operation Disitu juga saya konsul kepada gurunya Namun beliau mengatakan Langkah baiknya kalau Anda memilih Jurusan di Universitas Sriwijaya Dua-duanya Kalau bisa akuntansi pertama Kedua manajemen Dan beliau juga menyatakan Bahwa saya pasti akan lulus Kalau pilih Di Universitas Sri Kira-kira seperti itu Saya juga bimbang Karena saya tahu bahwa Di sekolah saya Pada saat itu Yang memilih undip itu Sedikit Untuk mengambil Prodi akuntansi Di SNMPTN Atau bisa dikatakan Tidak ada Dan Lain sebagainya Namun Di jurusan Hukum Ada Di SSBMPTN Beliau Kakak itu menang Dan menjadi mahasiswa Di jurusan Hukum Di Fakultas Hukum Universitas Diponogoro Nah Pada saat itu Pengumuman Pada tanggal 8 April 2020 Saya ingat sekali Pada pukul Pukul-pukul 12 itu Saya seperti orang gila Bernyanyi Bergembira Ketawa Ketiwi Itulah Ekspresi saya Akan Sesuatu Mungkin Yang membuat Saya sangat Dekan Tapi Percayalah Kepada Adik-adik Kalau Hal yang Positif Hal yang positif Yang kita lakukan Pada saat itu Pasti akan Memberikan dampak Positif juga Bisa saja Lulus Dan diterima Namun Jangan berkecil hati Masih Masih banyak Jalur-jalur lainnya Seperti SBM PTN Jalur Mandiri Dan Jalur-jalur Lainnya Di Setiap Universitas itu Berbeda-beda Tetap semangat Kepada adik-adik Dan Jangan lupa Berdoa Dan Yakinlah Satu hal Bahwa Tuhan Akan Menyertai kita semua Tetap semangat Dan tetap sehat Salam Permanen Selamat menikmati